Tingginya kasus kekerasan di kalangan anak dan perempuan di Banten, Komisi 5 DPRD Banten mengusulkan revisi perda tentang perlindungan anak dan perempuan terhadap tindak kekerasan. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 5 DPRD Banten di Rapat Paripurna DPRD Banten pada Selasa 9 Juli 2024. Anggota Komisi 5 DPRD Banten Umar Bin Barmawi sebagai perwakilan anggota Komisi 5 yang mengusulkan revisi perda tersebut mengatakan, kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Banten cukup tinggi. Untuk itulah perlu adanya perhatian yang khusus dan perlu ditangani secara serius dari pemerintah. Umar menjelaskan, berdasarkan data sistem informasi monitoring, fakta kekerasan perempuan dan anak Provinsi Banten melaporkan terdapat 1.131 insiden terhadap kekerasan anak dan perempuan sepanjang tahun 2022. menjadi prioritas pembahasan sebab kami menilai kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Umar menambahkan, kasus kekerasan anak dan perempuan di Provinsi Banten tersebar di 8 kabupaten kota. Di antaranya terdapat 47 kasus di Kabupaten Pandeglang, 149 kasus di Kabupaten Lebak, 91 kasus di Kabupaten Tangerang, 143 kasus di Kabupaten Serang, 156 kasus di Kota Cilegon, 234 kasus di Kota Tangerang, 230 kasus di Kota Tangerang Selatan, dan 81 kasus di Kota Serang. Tim Liputan Banten TV dari Serang memberitakan.